Pada soal, selesaikan perkalian berikut dengan memperhatikan contoh Soalnya x plus 1 dikali x minus 1 dikali minus x kuadrat plus 1 Di sini, perhatikan pada contoh bahwa contohnya a kuadrat minus b kuadrat Tetapi yang kita punya adalah minus x kuadrat plus 1 Maka kita harus mengubah bentuknya Kita keluarkan negatif Maka kita dapatkan x plus 1 dikali x minus 1 dikali minus x kuadrat minus 1 Maka bentuknya sudah sama seperti contoh Tanda minus dapat kita keluarkan karena ini perkalian Sehingga minus x plus 1 dikali x minus 1 dikali x kuadrat minus 1 Kemudian lihat pada contoh bahwa jika ada a plus b dikali x a minus b Bentuknya sama, hanya tanda yang berbeda Maka dihasilkan a kuadrat minus b kuadrat Jadi hanya perlu mengalihkan depan kali depan Dan belakang kali belakang dengan tandanya adalah negatif Sehingga di sini, kita selesaikan untuk yang x plus 1 dikali x minus 1 terlebih dahulu Maka didapatkan minus x kuadrat minus 1 dikali x kuadrat minus 1 Kemudian lihat kembali pada contoh Bahwa bentuknya sama, tandanya juga sama Maka itu berarti a kuadrat minus b kuadrat dikwadratkan kembali Maka di sini kita dapatkan minus x kuadrat minus 1 dikwadratkan Maka dari sini kita dapatkan a nya adalah x dan b nya adalah 1 Sehingga lihat pada contoh bahwa hasilnya adalah a pangkat 4 Maka minus x pangkat 4 minus 2 dikali a kuadrat Maka x kuadrat dikali b kuadrat yaitu 1 kuadrat tetap 1 Ditambah b pangkat 4 berarti 1 pangkat 4 yaitu 1 Kita kalikan minusnya ke dalam Maka minus x pangkat 4 plus 2x pangkat 2 minus 1 Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya